ini tuh udah jualan berapa lama sih dari tahun 98 aku mau ngambil kurang rangu Oh sengkel ya ini sate-nya nih Halo teman lemak balik lagi dengan aku Sari dari Sparowak lemak jadi hari ini aku lagi di kota Bogor aku mau aja kalian buat kulineran jajanan yang ada di sekitaran Bogor Permai kalau kalian biasa makan di Bogor Permai pasti tahu disini banyak banget jajanan ada es kotong ada siomai ada sate padang ada sate ada soto kuning dan masih banyak lagi tempatnya ada ada di belakang sana enggak pakai lama ikutin aku ah permisi ya boleh video mbak mau ini dong beli es kotong berapa es kotong disini harganya sekarang berapa es kotong harganya Rp18.000 ini tuh udah jualan berapa lama sih dari tahun 98 Iya Iya dari harga sekitar Rp3.000 Rp18.000 iya sehari bisa habis berapa es kotong seratus lebih dah jadi aku mau es kotong sama siomai kalau satunya berapa somai satu porsi isi lima Rp25.000 ada apa gitu ada somai tahu tentang kol sama telur ya ayo makan Hai kalau satu olemah satu olemah satu olemah satu olemah satu olemah selamat menikmati selamat menikmati oke teman lemak ini jajanannya udah banyak di depanku dan kebetulan nih tiba-tiba ada yang lu minta makan lewat aku mau numpang tenen hei dia teman aku guys namanya honey iya jadi kita mau makan apa aja han uh ada banyak nih aku pesen ada cincau ada saute ada siomai ada pempe sama ada es koten kita coba nih kita makan siomai dulu ya siomai boper ini siomai enak nih udah legend banget ya han oh iya dong udah lama banget nih ini harus pake perasan jeruk biar lebih sedap isinya ada apa aja isinya oh iya tadi ada siomai ada ada tahu ada kentang ada kayaknya ada pare deh oh iya ga ada apa oh ga ada ya 25 ribu saja satu porsi ya udah makan dulu ya makan makan dulu ya makan hmm angkat dong berkelihatan hmm hmm maaf ya aku kan ga biasa kayak begini aduh luar biasa ya ganas ganas hmm ini satenya nih sate berapa han hmm aduh saya kurang tahu ya kayaknya 20 ribuan juga deh ntar saya tanya deh lupa ini sate ayam jadi di boper ini pilihan dijenannya banyak banget hmm tapi yang paling gak cintus ya mah ini sama kotong deh yap hmm mau mainnya hmm 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 aduh ini mah capek ini yang lalat nih ah uut sedap dah hmm eh hmm 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 aku nyobain ini deh kotong ini ada ini ada merah-merah namanya hmm hmm belima ya nah itulah pokoknya terus ada alpukat ada kelapa terus ini pakein susu sama gula makan hmm 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 makin banyak ini pakein susu kali ya dua 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 bagus hmm bagus repot ya mau vlog aja maaf bun minta bun mape bun gak apa-apa dimalapkan ini makan ini udah pempek oh iya oke 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 udah cobain gak hmm pempennya ini pempek kapal selam gak digoreng gak digoreng jika rasanya sama aja karena aku sudah terbiasa seperti ini em em mua em 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 enak enak bukan enak kan di rebus enak enak Ini makanya. Baik. Ini harta ayam. Harganya berapa? 25 atau 27. Harta ayam. Soalnya kalau terkasih 5 itu terjangkau lah pokoknya harganya. Harta nya gak dalam maka. Jadi ini kuliner Bogor pemain itu salah satu list kuliner. Yang wajib datangin kalau ke Bogor banyak banget. Ini setawan yang makan disini kebanyakan itu pada pasti. Anda Tori wajib tuh selamain sama sekoteng. Kalau misalnya sekoteng kan. Terkadang orang mikirannya yang anget ya. Tapi gak selalu. Jadi sekoteng itu es. Kalau ini sekoteng es. Oh gitu. Dapat ini gratis tuh. Terima kasih ya. Ini sate Taichan. Ini sate Taichan. Protein, protein. Jadi tadi dikasih dari yang jual sate ini juga nih. Sama nih. Oh sama ya. Ini gratis berarti dikasih sama penjualnya sate Taichan. Sate Taichan mah beda tuh putih. Terus di siram pake. Sambut. Sambut. Oh iya oh banyak lalat. Sudah-sudah langsung campur sama tokolek. Cuman guys. Sambut. Hmm. Tapi belum pernah loh. Pertama kali gue nyobain. Masak kok. Masak kok. Masak kok. Masak kok. Aduh ada kulitnya. Oh my god gue makan kulitnya lagi. Sambut. Hahaha. Dia tuh peratus. Gaya sebenarnya hidup sehat. Dia asin ya. Hmm. Gue siram pekawe tadi. Hmm. Aduh ada guys. Kita masih mau cobain makanan yang lain. Karena masih banyak pilihan jajanan di blogger pemain. Kalian sesun terus. Oke guys kuliner berikutnya. Ini aku mau makan soto kuning so jajar. Ini sederetan sama bukur permai. Ini coba kita tanya sama penjualnya. Permisi ibu. Hahaha. Ibu jadi penjual ini. Ini ada apa aja bu. Ini ada jeruan-jeruan. Ada riso. Terus ada jeruan juga. Masjur percedel. Dan ada daging-dagingnya. Harganya berapa per potong? Harganya kalau misalkan untuk yang jeruan-jeruan. Seperti ini 10 ribu per potong. Kalau misalkan untuk daging-dagingnya itu 15 ribu per potong. Kalau riso? Riso. 3 ribu. 5 ribu. Oh gitu. Ini ibu udah jualan berapa lama di sini bu? Kalau di sini mungkin sekitar kurang lebih 3 tahun. Oh udah 3 tahun ya. Ini bedanya satu kuning ibu dengan satu kuning yang lain apa tuh bu? Kalau misalkan soto kuning yang kebanyakan mungkin kuahnya lebih ke ecer ya. Karena misalkan kita itu lebih bedok. Oh yakin bedok. Coba lah. Boleh ya. Ini saya boleh sepuluh asli nggak bu? Boleh. Silahkan ini all we can eat. All we can eat. Khusus untuk saya ya. Tadi kira ini tinggin. Orang-orang bilangnya mungkin. Oh jangan banyak nih. Masih buat ini. Sari. Sari. Suka nggak tulang rangu nih. Tulang rangu. Jarang-jarang ada. Oh jarang ya orang ya. Ini aku mau ambil tulang rangu. Terus ini. Paru basah ada paru goreng. Oh paru goreng nih. Mantap. Yang gede. Tidak ada babat. Nggak babat. Nanti saya kolesterol. Terus saya mau daging. Ini daging. Empal. Yang manis. Ini daging lidah. Ini sengkel. Ini ada daging kepala nih. Kalau suka mempuk nih. Mau lidah nih. Lidah tuh enak. Terus boleh ini satu. Boleh empal. Terus boleh lagi ini. Ini apa? Boleh. Itu daging sengkel. Oh sengkel. Ini sama ya. Sama daging kepala. Beda dong. Kalau daging kepala itu lebih mempuk. Aduh banyak nih ya. Ini boleh ditotal nggak bu. Ini kira-kira saya ambil segini berapa bu. Saya hitung ya. Iya. 60. 60 ditambah 10. Jadi 70. 70. Nah ini seporsi gini 70 ribu guys. Ini tinggal dipotong-potong sama pakein kuah. Aduh ini daging apa nih A? Daging kepala. Lihat deh. Daging kepala. Mau diracik. Sengkel. Ya-sengkel. Sengkel. Daging kepala. Sengkel. Tengok. Oke teman lemak ini dia soto kuningnya Tadi aku udah kasih sambal sih Cuman kasih lagi deh dikit Nih ya aku kasih sambal dulu Terus kasih sama Perasan jeruk Lalu aduk-aduk Kita coba ya Sebegini dulu Ini sama tulang kuda Endo Ini citarasnya Beneran bedok terus potongan dagingnya juga Empuk gitu ya Nggak bau Aku mau makan pakai nasi Biasanya makan nasi sama soto kuning Lalu ini aku mau potongan daging sama nasi Langsung Terus Tadi Ada perkedel Kentang sama risol Masukin sedikit Terus masukin perkedel Kentangnya Kerepot ya saya Waduh jadi semua Lanjut Makan Kita makan ya guys Enak Hmm Pake dalam Wow Wow kalau aku sih enak makannya pakai kerupuk ini aku buka dulu ini aku taruh kerupuknya ke atas soto enak disini pilihan minumannya beragam ya ada jus ada es jeruk ada es kelapa jadi semuanya lengkap udah deh guys aku masih mau makan kalian setun terus nih guys aku pengen beli ini nih gemblong berapa satunya 2.500 satu ini ini gemblong apa sih ketan dari ketan-ketan putih nggak ada 3500 saya beli jajanan berikutnya Niku jajan gemblong ini dia jualannya di depan pintu masuk Bogor permainya aku beli berapa nih 1 2 3 4 5 6 6 begini Rp15.000 nah ini dia gemblongnya ini gemblongnya pakai gula merah dan dia pakai ketan putih makan gede banget nih berakhir sudah kulineranku di daerah Bogor permainya tadi banyak banget yang aku makan sama temen aku juga terima kasih yang udah pada nonton jangan lupa untuk subscribe like comment vlog YouTube aku separuh aku lumak dan follow Instagram tiktok Facebook fanpage separuh aku lumak sampai jumpa di vlog selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati